Intro Di episode kali ini, kita masih membahas nabi-nabi dalam perjalanan bangsa Israel. Kali ini, nabi yang akan kita bahas yaitu Nabi Haggai. Haggai adalah seorang nabi yang hidup sekitar tahun 520 sebelum masehi dan melayani di Yehuda. Namanya memiliki arti meriah atau bersuasana pesta. Haggai menjadi salah satu dari 12 nabi kecil dalam Alkitab juga sekaligus penulis dari kitab Haggai. Nama Haggai disebut pertama kali dalam Ezra 5 ayat 1. Alkitab menuliskan nama Haggai sebanyak 11 kali dan kesemuanya ada di kitab Ezra dan kitab Haggai. Fakta terpenting dari seorang nabi Haggai ialah bahwa dia memimpin umat Israel menyelesaikan baik suci yang kedua setelah mereka kembali dari pembuangan. Haggai adalah nabi pertama dari tiga nabi pasca pembuangan Babel. Setelah Haggai, muncul nabi Zakaria yang hidup sezaman dengannya. Selanjutnya, Maleaki yang hidup 100 tahun kemudian. Haggai memulai bernubuat sekitar 16 tahun setelah kembalinya orang-orang Yahudi ke Yehuda sekitar tahun 520 sebelum masehi. Kuat dugaan bahwa ia adalah salah satu tawanan yang dibawa ke Babel oleh Nebuchadnezzar. Haggai dikenal sebagai nabi yang sangat keras menyerukan agar orang-orang Yahudi untuk membangun kembali baik suci. Latar Belakang Diaspora Yahudi atau penyebaran bangsa orang-orang Yahudi terjadi selama periode yang dikenal sebagai pengasingan Babylonia pada tahun 539 sebelum masehi ketika invasi Raja Nebuchadnezzar dari Babel ke Yehuda. Periode pembuangan ke Babel menandai titik penting dalam sejarah orang-orang Yahudi. Periode ini berfungsi sebagai titik pembagian antara era sebelum dan sesudah pembuangan. Haggai dikenal sebagai nabi pasca pembuangan. Haggai menulis kitabnya setelah bangsa Israel kembali ke Yerusalem dan Yehuda. Haggai muncul sebagai nabi menjelang orang-orang Israel pulang dari pembuangan. Raja Koresi dari Kekaisaran Persia yang telah mengalahkan bangsa Babel mengeluarkan maklumat untuk mengizinkan orang Yahudi kembali ke Israel. Raja Koresi juga mengizinkan mereka untuk membangun kembali Yerusalem dan baik suci. Hal tersebut sesuai dengan nubuatan Yesaya dan Yeremia dalam Yesaya 45 ayat 1-3, Yeremia 25 ayat 11-12, Yeremia 29 ayat 10-14. Rombongan orang Yahudi pertama yang tiba di Yerusalem sebagai orang-orang yang meletakkan dasar bayi suci baru pada tahun 536 sebelum masehi. Ezra 3 ayat 8-10. Namun orang Samaria dan sejumlah bangsa tetangga lain menentang rencana pembangunan itu. Mereka melakukan provokasi dan intimidasi pada orang-orang Yahudi. Tindakan tersebut berhasil mematahkan semangat dan membuat lesu kerohanian bangsa Yahudi. Akibatnya pembangunan bayi suci terhenti pada tahun 534 sebelum masehi. Selama 14 tahun lamanya, pembangunan bayi suci terbengkalai. Orang Yahudi mulai kehilangan semangat dan mereka menjadi lebih mementingkan membangun rumah mereka masing-masing daripada lebih dahulu membangun bayi suci. Mereka beralasan bahwa belum waktunya. Hagai 1 ayat 2. Dalam situasi seperti itu, tampilah Hagai pada tahun 520 sebelum masehi. Mereka mengobarkan kembali semangat bangsa Yahudi untuk meneruskan pembangunan bayi suci kembali. Pada saat itu, Raja Darius, penguasa Persia juga membawahi Yerusalem. Penguasa lokal Yerusalem adalah bupati bernama Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yozadak sebagai imam besarnya. Hagai mendorong kedua tokoh berpengaruh itu untuk melanjutkan pembangunan rumah Allah. Nubuatan dan Pembangunan Bayi Suci Kedua Hagai menubuatkan bahwa bayi suci yang baru melebihi kemegahan bayi suci sebelumnya. Hagai juga menyampaikan bahwa jika bayi suci tidak dibangun, akan ada kemiskinan, kelaparan, dan kekeringan yang mempengaruhi bangsa Yahudi. Hagai tidak kenal lelah mengembalikan semangat bangsa Yahudi. Ini tidak mudah, apalagi pembangunan kembali bayi suci itu telah terhenti selama 14 tahun. Hagai mengingatkan bahwa bangsa Israel harus mengambil kesempatan dari perubahan kebijakan yang longgar dari pemerintahan kekaisaran Persia di bawah Raja Darius itu. Hagai menyerukan bahwa ini adalah waktunya memulihkan kerajaan Daud. Dia percaya bahwa kerajaan Daud dapat bangkit dan berjaya lagi. Bangsa Yahudi bisa kembali mengurus diri sendiri tanpa campur tangan bangsa lain. Pesan Hagai tersebut terutama ditujukan kepada Zerubabel dan para bangsawan. Hagai juga melihat ini sebagai momentum penting Yehuda untuk mengakhiri penyembahan berhala. Hagai yang didampingi oleh Nabi Zakaria memimpin gerakan orang Yehuda untuk kembali membangun bayi suci. Empat tahun kemudian, bayi suci itu selesai dibangun dan ditahbiskan. Ezra 4 ayat 1-6 dan Ezra 22 Nabi yang memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah Hagai dikenal memiliki kedekatan dengan pemerintah. Hagai berhubungan baik dengan Bupati Zerubabel dan Imam Besar Yosua. Hagai bisa menjadi akrab dengan kedua pemimpin itu karena mereka adalah pemimpin yang baik. Ini tercermin dalam kitab Hagai, Tuhan menyebut Zerubabel sebagai hambaku, sebuah sebutan yang juga ditujukan oleh Tuhan pada Raja Daud. Tuhan juga menyebut Zerubabel sebagai cincin materai, seperti kepada Raja Yoyakin. Hagai 2 ayat 23 Yeremia 22 ayat 24 Dengan demikian, Hagai secara tersirat mengatakan bahwa Zerubabel akan memimpin kerajaan Daud yang dipulihkan. Penulis Kitab Hagai Tema keseluruhan dari kitab Hagai adalah Membangun Kembali Bayi Suci yang ditulis Hagai tahun 520 sebelum masehi. Hagai menulis kitab ini saat umurnya berkisar 70-80 tahun. Hagai menulis kitab itu pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius dari Persia, Tahun 520 sebelum masehi. Hagai 1 ayat 1 Apa yang disampaikan Hagai dalam kitabnya merupakan firman nubuat pertama yang terdengar di Yehuda sesudah pembuangan di Babel. Kitab Hagai adalah kitab terpendek kedua dalam Perjanjian Lama 38 ayat setelah Kitab Obaja. Frase beginilah firman Tuhan semesta alam dan variasinya terjadi 29 kali. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pesan dalam kitab itu bagi kaum sisa Israel yang kembali ke Yerusalem. Kitab ini mencatat nubuat perjanjian lama tentang kedatangan Tuhan di masa depan. Bagaimana menjelang atau pada saat akhir zaman akan terjadi pergoncangan langit dan bumi. Hagai 2 ayat 7-10 Sebuah keadaan yang juga disebutkan oleh penulis surat Ibrani, Ibrani 12 ayat 26-28. Penyebutan Zerubabel akan menjadi seperti cincin materai dikaitkan dengan posisinya dalam silsilah Yesus Kristus. Matthew 1 ayat 12-13, Lukas 3 ayat 27. Zerubabel menjadi pusat yang mempersatukan kedua garis keturunan Mesias. Dari Salomo, putra Daud, sampai Zerubabel, sampai Yusuf. Dan dari Nathan, putra Daud, sampai Zerubabel, sampai Maria. Hari Peringatan Nabi Hagai Gereja Ortodoks Timur menjadikan Hagai sebagai seorang suci dan nabi. Mereka memperingati Hagai dengan perayaan setiap tanggal 16 Desember kalender Julian tradisional. 16 Desember kalender Julian sama dengan 29 Desember kalender Gregorian Modern. Selain itu, Hagai juga diperingati sama dengan orang-orang benar lainnya dalam perjanjian lama, yaitu pada hari Minggu para Bapak Suci, hari Minggu kedua sebelum kelahiran Tuhan. Demikian fakta Alkitab tentang Nabi Hagai. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan di-like, share, dan di-comment. Karena itu hal yang kita tunggu supaya bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Pastikan juga Anda sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari JC Channel. Bagi Anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa mewujudkannya dengan cara mendukung JC Channel untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878-749-05248. Terus saksikan fakta Alkitab. God bless you! Terima kasih telah menonton!